Selamat berjumpa di Hanan Review, sesuai judul ya. Dimulai di sisi pencahaya masa depan, masih menggunakan halogen. Lampu sen, lampu senja. Lampu sen ada lagi di sini, di bawah. Untuk bumper, bahannya ini plastik. Warna hitam, doff. Di depan ada pembersih kaca weeper 2, serta untuk air weepernya itu ada 2 juga di sini. Sekarang ke roda atau bannya yang berukuran 195x60 R14. Untuk merek bannya Campiro, velgnya seperti ini, velg asli. Bautnya pasti ada 4, karena ke tutup ini dock. Untuk pengereman, depan cakram, sedangkan belakang. Masih menggunakan tromol. Masih tromol belakangnya. Di samping, terdapat ini. Side body molding dengan list krum sampai belakang. Ini ada lagi krum di pintu. Kaca memenang masa lalu kaca spion, warna hitam. Tarikan pintu door handle, model cungkil katas, warna hitam. Ini dia, interiornya seperti ini. Yang berwarna abu-abu. Dengan backs. Bentuk joknya seperti ini. Berbahan fabric. Dengan headrest. Adjustable. Pengaturan joknya ini masih menggunakan manual di sini. Sandaran. Peninggi jok. Head adjuster. Serta posisi di sini. Nah. Di bawahnya ada tuas untuk buka bagasi belakang. Serta tangki bensin. Di dot rim. Dot rim depan. Dilapisi bahan soft touch. Soft touch yang ngeras. Di bawahnya ini plastik. Di sini ada bahan fabric. Yang di tengah. Di sini. Bahan halus. Di bawahnya ada penimpanan. Gak bisa naruh botol. Tombol porindawa dampak. Yang auto cuma dipengemudi aja. Ini buat ngunci jendela. Buat ngunci pintu. Di sini. Ada lampu. Warna merah. Di sini ada tombol buat pengaturan kaca. Memandang masa lalu kaca spion. Untuk melipat. Masih manual. Ini kosong. Ini ada tempat fuse. Ada pelimpanan koin. Ada tulisan koin. Tuas buka kapesin. Transmisi manual. Tiga pedal. Ini ada karpetnya. Ini dia setirnya. Empat palang. Untuk bahan setirnya. Bahan biasa. Ini buat klakson di sini. Nah. Saklar di sebelah kanan. Untuk lampu. Lampu utama lampu sen. Sedangkan di sebelah kiri. Untuk pembersih kaca wiper. Yang sudah intermittent. Dan di tengah sini. Lampu hazard. Lampu darurat. Tinggal digeser kanan saja. Seperti inilah tampilan speedometer ya. Lengkap dengan tatometer. Mesin. Bensin. Temperatur mesin. Bensin. Di sini ada buat. Mobil ini sudah berjalan. 91 ribu kilometer. Untuk kunci. Seperti ini. Bentuknya. Dengan remote alarm tambahan. Sekarang. Coba stator mobil ini. Di sini terdapat. Fitur. Tingkat kecahayaan lampunya. Di sebelahnya. Buat. Defugger belakang. Di tengah. AC. Bisa diatur. Bisa ditutup. Kisih-kisih AC nya. Di atasnya ada jam digital. Bisa diatur dari sini. Multifungsi sebagai penyimpanan nih. Di sini. Pengaturan AC nya. Model geser. Tingkat AC nya sampai 4 pecepatan. Suhu. Ada heater nya. Tombol AC. Sirkulasi udara. Semburan arah selengkap. Dengan debugger depan. Sistem heboh. Sistem heboh dan head unit. 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 Single din. Aftermarket. Ada MFM CD. Di bawahnya ada asbak. Di sebelahnya socket lighter. Ada penyimpanan terbuka. Ada penyimpanan yang tipis banget nih. Tipis banget. Bisa ditutup. Bisa dijadikan. Sebagai penyimpanan. Dokumen rahasia. Transmisi manual. 5 pecepatan. Rembar gear model sehat. Di sini untuk. Apa nih. Kalau ada yang tahu ini buat apa. Komentar aja di bawah. Ini bukan buat. Munci jendela ya. Kayak ada bunyi di sini nih. Buat apa ya kira-kira. Oh ya. Apakah setirnya bisa diatur. Ternyata nggak bisa. Fix. Di sini. Ada tuas untuk. Cuk. Kalau nggak salah. Di tengah. Kaca. Masih manual dene view. Pelindung sinar mentari. Kosong. Nggak ada kacanya. Tapi bahannya empuk loh. Bahan ininya. Nggak ada lampu kabin depan. Lampu baca. Nggak ada. Di sebelah kiri. Ada kacanya. Hand grip model fix. Seat bell bisa diatur naik turun. Head adjuster. Di sini ada laci. Dilapisi blue drew. Yang nggak terlalu luas penimanannya. Kecil. Bisa dikunci. Ada twitter speaker tambahan. Di sini depan. Baiklah. Saya sudah di baris kedua mobil ini. Lihatlah. Ruang kaki saya lega. Dan untuk. Ruang kepala. Masih lega. Di baris dua. Terdapat. Seat back pocket. Penyimpanan terhimpit. Ada dua. Di sini. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada penyimpanan. Ntar dulu. Ternyata ada. Di sini penyimpanan. Tertutup. Di baris dua ada lampu kabin. Masih warna kuning. Dan masih nyala. Hand grip model fix. Di baris dua. Ada gantungan bajunya. Di sebelah kanan. Untuk di sebelah kiri. Nggak ada. Jok di baris dua. Headrest. Nyatu. Di sini ada armrest. Serta seatbelt. Ada dua titik. Nah untuk speaker baris dua. Di sini di belakang. Ada dua. Ada brosurnya. Wow. Brosur asli mobil ini. Kita lihat bersama-sama. Anda membeli mobil ini gratis. Brosur ini. Masih mulus. Brosurnya. Mantap. Ada metiknya. Tapi langka metiknya. Mantap deh. Buruan. Kalian beli mobil ini. Sebelum ke duluan orang lain. Luar biasa. Dot rim di baris dua. Dilapisi bahan soft touch. Sama kayak di depan. Ada gagang pintunya. Di bawahnya sini ada asbak. Kanan dan kiri. Dapet. Serta ada lampunya. Warna merah. Di sebelah kiri. Sama ada. Duduk di baris dua mobil ini. Empuk loh. Joknya. Empuk. Beneran. Serta power window. Di dot rim baris dua. Belakangnya mobil ini. Di sisi pencahayaan masa lalu. Lampu rem belakang masih berlam. Lampu sen. Lampu mundur di sini. Tengah. Ini ada sparkboard asli. Ini variannya. Kenal pot di sebelah kanan. Di belakang terdapat debugger. Serta ini nih. Stiker bawaan asli. Yang masih ada. Yang biasanya udah agak ada. Sekarang ke bagasi. Bagasi yang luas. Ini ada speaker tambahan. Lampu. Posisi ban serap di bawah sini. Susah untuk dibuka atau tunjukin. Posisi tangki bensin di sebelah kiri. Pengaturan jok di sebelah kirinya ini. Manual sandaran. Dan posisi. Sekarang terakhir. Jantung pacunya atau mesin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.